Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di hadapan saya ini ada Sansevieria Lafranos 23251 meskipun penampakannya atau penampilannya berantakan tidak lagi beraturan lah gitu teman-teman akan tetapi saya tetap menyukai jenis Sansevieria yang satu ini terlebih Sansevieria yang ada di hadapan saya ini sudah memiliki tiga buah tunas penampakannya seperti ini ini tunas yang pertama kemudian ini tunas yang kedua dan yang tersembunyi ini tunas yang ketiga ukurannya sudah besar-besar sebenarnya jadi sudah bisa dipisahkan namun sampai saat ini saya sengaja membiarkannya karena menurut saya ini terlihat unik sekali nah teman-teman bisa dilihat penampakan atau penampilan Sansevieria ini kurang begitu segar dan terlihat agak kusam dengan kotoran atau debu jadi saat ini saya akan melakukan penyemprotan seperti ini teman-teman saya menyemprotkan air dengan tekanan sedang saja hal ini tujuannya untuk merontokkan debu ataupun bintik-bintik putih sebagai cikal bakal kutu putih atau kutu kebul jadi dengan adanya air bertekanan mereka baik itu kotoran maupun hama penyakit akan ikut rontok terbawa oleh air lakukan kegiatan ini secara rutin hal ini banyak manfaatnya selain untuk kesehatan dan juga apa namanya kecantikan penampilan Sansevierianya juga untuk mendeteksi secara dini ketika ada hama penyakit yang menyerang Sansevieria nah seperti ini teman-teman mudah saja teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah oke teman-teman demikian ini hanya sekedar aktivitas saya ketika libur kerja terima kasih semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman jangan lupa untuk tetap mencintai tanaman karena mencintai tanaman sama dengan mencintai bumi yang kita pijak ini terima kasih teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu like, komen, dan juga share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh